Intro Yoho apa kabar nakama semuanya Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja Jika mendengar tentang negara Jepang Mungkin yang terbayangkan adalah perkotaan dan teknologi yang maju-maju Namun yang kami rasakan disini yang tinggal di pedesaan Jepang Tempat ini jauh dari kata ramai Bahkan ketika keluar dan naik sepeda Kami tidak pernah melihat bapak-bapak disini sedang ngopi dan ngerokok di teras Pada video kali ini kita akan bahas hal yang sangat-sangat menarik Yaitu tentang sejarah 100 tahun kekosongan Jadi silahkan siapkan kopi untuk simak ocehan ini Baiklah tanpa bersebasi lagi Langsung saja mari kita mulai Sang Jenius pun tak mampu untuk mengungkapnya Pada One Piece chapter 1114 Kita dibuat geleng-geleng dengan ocehan Sang Jenius Dr. Vegapang Ya tidak lain tidak bukan adalah tentang fakta-fakta kebenaran Tentang sejarah 100 tahun kekosongan Ya meski yang kita dengar sampai chapter 1114 itu Masihlah belum lengkap dan sepertinya Masih akan dilanjut dan dijabarkan di chapter selanjutnya Namun Dr. Vegapang telah jelas mengatakan Bahwa ia hanya mengetahui bagian kecil dari sejarah panjang 100 tahun kekosongan ini Ya artinya meski dengan semua buku-buku dan informasi poneglip yang ada di pulau Ohara dan bantuan raksasa di pulau Elbaf Dr. Vegapang hanya mampu memahami bagian kecil dari sejarah 100 tahun kekosongan ini Pada saat ini memang cukup menarik juga untuk memperkirakan akan sampai sejauh mana Dr. Vegapang mengungkapkan fakta tentang 100 tahun kekosongan ini Ya dari clue-clue chapter terakhir dari Dr. Vegapang mulai membicarakan tentang Joy Boy adalah bajak laut pertama Mungkin setidaknya Dr. Vegapang akan membicarakan tentang keberadaan suatu kerajaan kuno yang memiliki teknologi yang sangat maju Yang pada akhirnya kerajaan itu harus hilang dihapus dari sejarah setelah kekalahannya dari 20 kerajaan pendiri Dan disanalah sosok pejuang Joy Boy dengan kekuatan Dewa Matahari Nika menjadi pemeran utama dalam sejarah ini Entah apakah Dr. Vegapang akan mengetahui detail tentang hubungan Joy Boy dan Zunisa atau Joy Boy dengan kapal Noah dan pulau manusia ikan Ya sejak saat ini Dr. Vegapang mengatakan hanya mengetahui bagian kecil dari sejarah ini Jadi sepertinya kecil kemungkinan Dr. Vegapang mengetahui tentang hal itu Letak sejarah lengkap itu berada Jika Dr. Vegapang dengan segala resourcenya itu yaitu semua buku di pulau Ohara, pulau Elbaf, dan full akses di area angkatan laut Hanya mampu memahami bagian kecil dari sejarah 100 tahun kekosongan Mungkin pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah Jadi dimana sejarah lengkap itu berada? Mungkin saat ini masih ada nakama yang berpemikiran sejarah 100 tahun kekosongan itu tertulis di bebatuan poneglip yang tersebar di seluruh dunia Ya hal itu memang memungkinkan Namun di sisi lain kita juga pernah mendapat suatu penjelasan tentang batu poneglip ini Dikatakan bahwa ada dua jenis batu poneglip yang tersebar di dunia One Piece Yang pertama adalah batu poneglip biasa Yang mana dapat berisikan informasi tentang senjata kuno atau informasi posisi keberadaan poneglip lainnya Bahkan ada poneglip yang isinya surat permintaan maaf Lalu yang kedua adalah batu rod poneglip Dimana batu ini berisikan informasi tentang titik koordinat suatu tempat Dan apabila keempat titik koordinat dari empat rod poneglip ini disatukan Maka titik itu akan menunjuk pada baju partai milik Roger Maksud kami keberadaan pulau yang telah dikunjungi Raja Bajaklaut Gold di Roger Jadi dengan penjelasan ini Sepertinya kecil kemungkinan sejarah penuh 100 tahun kekosongan tertulis di batu poneglip yang tersebar di dunia One Piece Ya meski telah menjadi fakta bahwa sebagian kecil dari sejarah itu tertulis di batu-batu itu Namun kami lebih tertarik dengan kemungkinan yang kedua Yaitu sejarah lengkap dari 100 tahun kekosongan ada di suatu tempat Ya yaitu tempat yang telah Roger kunjungi Tempat yang sangat sulit untuk dicapai Hanya orang-orang berani yang mengarungi lautan dan menaklukkannya yang dapat sampai ke tempat ini Ya tempat itu adalah Big Inip Bottom Eh maksud kami pulau Laftel Tempat dimana ketika Roger sampai disana Roger dan para krunya melakukan ekspresi tertawa dan sampai menamainya pulau Laftel atau kisah tawa Dan perkataan yang Roger katakan setelah melihatnya adalah Pinjam dulu 100 Joy Boy Maksud kami Aku ingin hidup di zamanmu Joy Boy Hoho Entah apa yang dilihat oleh Roger sampai-sampai ia mengatakan hal itu Ya setidaknya Roger telah melihat suatu hal yang sangat menakjubkan atau sangat menarik Sehingga Roger mengeluarkan komentar seperti itu Yaitu ia ingin hidup di zaman Joy Boy Entah Roger ingin hidup di zaman kerajaan kuno dengan teknologi yang maju Atau ingin hidup di zaman Joy Boy untuk melihat kekuatan konyol Joy Boy Jadi sampai disini secara kesimpulan Seorang dokter Vegapang dengan segala sumber informasi dan kecerdasannya saja Tidak bisa mengetahui sejarah lengkap dari 100 tahun kekosongan Maka sepertinya tidak ada tempat lain selain tempat ini Yaitu Laftel untuk batu poneglip sejarah lengkap 100 tahun kekosongan yang ditinggalkan Dan juga mengingat Joy Boy adalah seorang bajak laut Mungkin Joy Boy menginginkan sejarah lengkap 100 tahun kekosongan ini Ingin diketahui oleh sosok yang memiliki jiwa kebebasan Yaitu sesama bajak laut Sosok keturunan D yang akan menuntaskan Saat ini dokter Vegapang sudah dikatakan telah mati Dan ia hanya akan memberikan bagian kecil informasi dari fakta sejarah 100 tahun kekosongan Kira-kira siapakah sosok yang nantinya akan peduli menyampaikan sejarah lengkap 100 tahun kekosongan ini Hmm sepertinya saat ini Oda sedang memasak salah satu karakter untuk ini Ya tidak lain tidak bukan ia adalah keluarga Nevetari Dari mulai pengepungan bahwa ternyata keluarga ini adalah keturunan Bang Sadi Lalu terbunuhnya Raja Kobra oleh Imsama Dan sekarang kaburnya putri Vivi bersama Wapol dan Morgan Ketika mendengar ayahnya terbunuh Rasanya Vivi tidak akan tinggal diam saja Ia akan mencari tahu kenapa ayahnya harus menerima takdir seperti ini Dan di sisi lain Sabo yang telah melihat semuanya Sepertinya akan dipertemukan dengan Vivi dan menjelaskan tentang apa yang terjadi Ya semoga saja disana tidak ada salah paham Yang mana secara berita koran mengatakan Bahwa Sabo lah yang membunuh Raja Kobra Setelah mendengar kronologi dari meninggal ayahnya dan mengetahui Bahwa ia adalah keturunan D Rasanya Vivi akan cukup tertarik dengan asal usul dirinya ini Dan juga sangat pantas bagi Vivi untuk meneruskan perjuangan leluhurnya Yaitu Nevetari di Nili Yang telah menyebar luaskan batu-batu poneglip untuk menyampaikan Tentang sejarah 100 tahun kekosongan dan keberadaan kerajaan kuno Jadi entah dengan suatu cara apa Apakah itu adalah Vivi akan ikut kembali ke kapal Luffy Dan sampai ke Laftel lalu mengetahui tentang sejarah lengkap dari 100 tahun kekosongan Atau bagaimanapun caranya itu Rasanya akan sangat cocok kembali jika keturunan Nevetari lah Yang akan menuntaskan untuk menyampaikan secara lengkap Tentang apa yang terjadi pada 100 tahun kekosongan itu Hoho, mungkin sampai disini dulu untuk video kali ini Silahkan tulis komentar atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah Jadi, kami Diskus Ope dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!